Annyong, halo Kpop cinggu yaa Lovely Runner memang sudah tamat sejak akhir Mei lalu Tapi masih banyak yang belum bisa move on dari chemistry Bionu Sok dan Kim Hye Yoon dalam drakor ini Salah satu buktinya, masih banyak video beredar yang menampilkan interaksi manis dan mengemaskan keduanya Dari berbagai kesempatan, mulai dari interview, event promosi drama, hingga behind the scene Bionu Sok dalam setiap wawancaranya pun seringkali memuji Kim Hye Yoon dan mengungkap rasa syukur bisa menjadi lawan mainnya Ia bahkan tak ragu untuk mengungkapkan rasa sukanya terhadap karakter Kim Hye Yoon yang menurutnya sangat mengemaskan Bionu Sok juga mengenang masa syuting Lovely Runner bareng Kim Hye Yoon yang menurutnya sangat menyenangkan Bionu Sok juga sadar betul banyak penggemar drakor ini yang berharap dirinya dan Kim Hye Yoon benar-benar berkencan di dunia nyata Alih-alih terganggu dengan harapan para shipper, ia justru girang Aku senang tiap kali ada yang bertanya apa kami berpacaran, artinya orang-orang benar-benar terikat dengan dramanya Dan aku bersyukur karenanya, kata Bionu Sok Untuk urusan memuji Kim Hye Yoon, Bionu Sok betul-betul royal Tak hanya kepribadian asli sang lawan main, ia juga menyanjung akting Kim Hye Yoon yang diakuinya membuat jantungnya berdebar Baru-baru ini, seorang penggemar membuat video kompilasi dari berbagai sentuhan tangan yang dilakukan pasangan ini Di luar syuting pun, keduanya terciduk saling menyentuh tangan satu sama lain Terutama Bionu Sok yang seperti magnet, tak bisa untuk tidak menyentuh Kim Hye Yoon Video ini sontak membuat penggemar gemas bukan main Selain karena perbedaan ukuran tangan yang kontras Fakta bahwa keduanya tak ragu melakukan skinship di dunia nyata pun sukses membuat para penggemar baper Terima kasih telah menonton!